Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangaral, kini bisa maju di Pilkada Jakarta setelah Mahkamah Agung mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam putusan nomor 23 P. Garing-Hum-Garing 2024, Mahkamah Agung merevisi penghitungan usia bakal calon kepala daerah yang sebelumnya ditetapkan oleh KPU. Sebelumnya dalam Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di Pilkada. Calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di Pilkada. Namun setelah diubah MA, kini usia bakal calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Kaisang yang masih berusia 29 tahun itu pun, kini bisa mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk berlaga. Untuk diketahui, Kaisang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 nanti. Sedangkan bila dilihat dari tahapan Pilkada 2024, hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 paling lambat pada 16 Desember 2024. Kemudian akan ada tengkat waktu bagi calon yang kalah untuk mendaftarkan gugatan sengketa dari Mahkamah Konstitusi. Berkaca pada Pilkada 2020, MK memberi tengkat selama 14 hari kerja. Jika sampai tengkat usai di wilayah itu tidak ada sengketa Pilkada, maka KPU lalu punya waktu maksimum 5 hari untuk menetapkan hasil Pilkada Serentak 2024. Kemudian, KPU memiliki batas paling lambat 3 hari untuk mengusulkan pelantikan calon gubernur terpilih. Dengan itu, di atas kertas pelantikan calon terpilih Gubernur Jakarta hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilangsungkan pada awal 2025, di mana saat itu berlangsung, Kaisang sudah berusia 30 tahun. Baru-baru ini Ketua Harian DPP Partai Gerindra Submedas Ko Ahmad mempromosikan Kaisang sebagai bakal calon gubernur Jakarta melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Dalam unggahan itu, Kaisang dipasangkan dengan keponakan Prabowo yang juga anggota DPR RI dari Gerindra, Budi Satrio Jiwandono. Sebelumnya, sejumlah petinggi PSI juga sudah melempar wacana untuk mengusung Kaisang di Pilkada Jakarta 2024 jika memenuhi syarat usia. Terima kasih telah menonton!